Intro Ferdinand merasa Ronaldo didiskriminasi karena pindah ke Arab Saudi Legend of Manchester United trio Ferdinand membela Cristiano Ronaldo yang ngerap dikritik penggemar sepak bola karena keputusannya pindah ke Arab Saudi Dalam pandangan Ferdinand, hal yang dilakukan Ronaldo yaitu pindah dari kompetisi Eropa adalah sebuah hal yang sama dengan yang pernah dilakukan beberapa pemain Inggris Yang berbeda hanyalah tujuan tempat mereka pergi, karena itulah dalam pandangan Ferdinand, Ronaldo tidak layak mendapatkan kecaman hanya karena pindah ke Arab Saudi Terlebih usia Ronaldo saat ini sudah menginjak 38 tahun Sungguh menyenangkan melihat David Beckham, Wayne Rooney, Frank Lambert, Stephen Gerrard pergi ke Amerika Sebuah cara yang indah untuk mengakhiri karir Dengan mendapat banyak uang dan pergi ke Liga yang tidak sekompetitif sebelumnya, mereka layak mendapatkan itu Mereka berhak mendapatkan itu Itulah semua yang saya lihat di media, itulah yang semua orang katakan, namun ketika ini Arab Saudi tempat tujuan Ronaldo Komentar menjadi, oh ini aib, ini menyedihkan Tutur Ferdinand dikutip dari ESPN FC Ferdinand kembali menekankan bahwa tiap pemain punya hak untuk menentukan kelanjutan karir Ia pun berharap para penggemar sepak bola punya sudut pandang yang lebih objektif terhadap hal tersebut Apa yang kalian bicarakan? Biarkan dia pergi dan melanjutkan hidup Biarkan dia pergi dan menikmatinya Ini adalah sebuah petualangan Ia membawa keluarganya pergi ke tempat yang baru, budaya yang baru Sungguh menyebalkan ketika saya mendengar pembicaraan semacam itu Mengkritik kepindahan Ronaldo ke Arab Saudi Saya rasa kalian harus mengatakan bahwa setiap orang seharusnya diperlakukan dengan sama Ujar Ferdinand Ternyata ada peran sosok Cristiano Ronaldo dibalik rencana transfer Kylian Mbappé ke Real Madrid Kylian Mbappé kembali dikabarkan akan pergi dari Paris Saint-Germain pada musim panas 2023 ini Hal tersebut dipastikan setelah Mbappé dan Paris Saint-Germain kembali terlibat perselisihan Kabar soal kedatangan Mbappé di Real Madrid kembali mencuat pada musim panas 2023 ini Namun siapa sangka dibalik transform Mbappé ada sosok mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo Mbappé bisa kembali berhubungan dengan Ronaldo Hal itu dikarenakan Mbappé bisa tinggal di mansion dan kediaman mewah milik Ronaldo yang sudah lama tidak ditempati Mansion Ronaldo tersebut berada di kawasan mewah bernama La Vinca Menariknya Mbappé tidak bertetangga dengan perempuan Real Madrid lainnya apabila menempati rumah milik Ronaldo Pasalnya David Alaba dan Toni Kroos juga tinggal di dekat lokasi tersebut Rumah yang mungkin bakal ditempatin Mbappé itu berdiri di atas tanah seluas 4.000 meter persegi Untuk menempatinnya Mbappé dibantu oleh rekan senegaranya yakni Karim Benzema Meski sudah pindah ke Al-Irihat, Benzema kabarnya masih siap untuk membantu Mbappé mencari tempat tinggal di Madrid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!